Assalamualaikum, welcome back to Amica Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep empal kambing bumbu racik Ini super simple tapi rasanya enak banget Hanya bermodalkan daging kambing Atau teman-teman yang gak punya daging kambing bisa diubah menjadi daging sapi Juga boleh ya Terus kita tinggal tambahin dengan bumbu racik Jadi teman-teman yang lagi belajar masak bisa meniru resep ini ya Karena super super simple dan tapi rasanya juara Langsung aja kita simak bagaimana cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut Jangan di skip dan selamat menonton Pertama kita rebus daging kambingnya hingga empuk ya teman-teman Setelah satu jam kita rebus sudah empuk matikan apinya Lalu kita ambil dan dicuci ya Ini dagingnya setelah kita angkat tadi ya Terus dicuci biar bersih Habis itu siap untuk kita potong-potong Nah siapkan telenan Teman-teman kalau memotong daging biar empuk itu pilih yang seperti ini ya seratnya Kayak gini tuh bisa dipotong Nanti kalau misalkan ini karena dipakai sebagai empal jadinya agak tebal ya Nah kayak gini jadinya Kalau memotong urat seperti ini nanti hasilnya dia akan empuk Tapi kalau teman-teman Apa namanya Ngirisnya itu tuh yang kayak panjang-panjang kayak gitu Itu nanti walaupun Direbus lama juga Pasti akan alat hasilnya ya Jadi seperti ini ketika sudah direbus dipotong urat Jadi tandanya itu kayak gini dagingnya ya Kotak-kotak kayak gini Ini nanti hasilnya akan empuk ya Ini ketebalannya seperti ini ya teman-teman Kita iris hingga selesai Setelah dipotong-potong Ini nanti kita gepuk ya Nah Seperti ini Baliknya juga Biar lebih mantap Seperti ini ya Lakukan hingga selesai Sudah selesai Kita gepukin semua Sekarang sisihkan Siapkan bumbunya ya Teman-teman Disini saya pakai bumbu racik Dari sajiku ya Yang ikan goreng Ini nanti rasanya enak banget Walaupun kita pakai untuk daging ya Dan disini adalah Tanpa dikasih air Oke jadi nanti kita lumur-lumurin gitu Untuk 1 kg daging Tadi kan daging saya 1 kg ya Itu saya timbang setelah dagingnya mateng Itu maksudnya setelah direbus tadi Saya timbang dagingnya 1 kg Disini saya pakai 2 saset ya 2 saset seperti ini Yang kemasan 18 graman per sasetnya ya Jadi pakai 2 saset Nah sekarang kita Masukin ke wadah Kayak gini Kita masukin Kita sisihkan Karena nanti dipakai Untuk lumurin dagingnya ya Jadi ini tuh udah berbumbu Rasanya itu udah ada asinnya ya teman-teman Jadi jangan lupa nanti di test rasa Terus biar ada sensasi manis-manisnya Gurih manis gitu Nanti diempal Itu saya kasih sisiran 1 sendok makan gula merah Itu tapi 1 sendok makannya Nggak usah munjung ya 1 sendok makan datar aja Dan 1 sendok makan ketumbar bubuk Biar lebih Nendang Itu sama semua Tidak munjung Cuma datar Nah ini kita campurin dulu ya Kita halusin dulu gini gula merahnya Oke ini sudah tercampur Seperti ini ya teman-teman Langsung aja ini kita lumur-lumurin ke dagingnya Ambil daging seperti ini Lumur-lumurin dikit seperti ini Terus isiin ya Lakukan hingga selesai Ini sudah diberi bumbu semua ya teman-teman Ini tadi tangannya harus sudah bersih ya Waktu ngasih bumbu Nah setelah ini saya mau Beri air sedikit Jadi tadi waktu dioles-olesin Tanpa diberi air Nah setelah itu Selesai dioles-olesin semua Kita campur-campur lagi seperti ini Biar lebih rata Setelah itu mau saya beri air sedikit saja Karena biar lebih resep ya Oke Airnya nggak usah banyak-banyak Sedikit aja kayak gitu Aduk-aduk lagi Aduk-aduk lagi Biar nyampur Nah setelah ini Itu kita marinasi Kita diemin dulu Selama setengah jam ya Baru nanti siap untuk digoreng Ini sudah setengah jam Kita diamkan sekarang bisa langsung untuk digoreng Siapkan minyak Ini minyaknya untuk menggoreng pal itu nggak usah banyak-banyak ya Sudah dipanaskan Setelah itu Kita goreng menggunakan api sedang Langsung ya dimasukin Dan gorengnya nggak usah lama ya Gorengnya sebentar saja Karena ini kan sudah mateng Tinggal kita mematangkan bumbunya aja Dikit-dikit aja gorengnya ya Sambil dibalik Setelah itu langsung angkat Nah ini dibolak-balik sebentar Setelah itu kalau aroma gurihnya udah terasa Warnanya udah agak item-item Kita angkat ya Jadi gorengnya cuma sebentar aja ya teman-teman Oke Kayak gini tiriskan Pulangi cara yang sama hingga selesai Teman-teman kalau teman-teman Ini tuh sebenarnya udah terasa ya Bumbunya itu enak gurih gitu Tapi kalau teman-teman pecinta makanan yang agak asin gitu ya Yang rasanya asin Yang terasa itu teman-teman bisa tambahkan garam ya Jadi ketika seperti ini mau digoreng gitu Tinggal ditaburin garam sedikit Diaduk-aduk lagi lalu digoreng seperti itu Tapi menurut saya Jadi rasanya udah enak gurih Untuk sambalnya Jadi paling enak itu kalau empal goreng ya Pakai sambal kecap Nah sambal kecapnya disini ada 20 buah cabai rawit Lalu ada 1 buah tomat dan 2 siung bawang putih Tapi ini tadi saya potong-potong ya teman-teman Setelah itu digoreng Habis digoreng Kita taruh di cobek Beri garam secukupnya Gula pasir secukupnya Kita ulek hingga halus Setelah diulep nanti pindahkan di wadah ya Sudah dipindahkan dalam wadah lain Lalu kita tambahkan 2 saset kecap manis Yang kemasan 18 ml ya teman-teman Setelah kecapnya masuk Kita tambahkan bawang merah goreng secukupnya Biar lebih mantul Aduk rata hingga tercampur Nah ini sambal kecapnya udah siap disajikan Bersama dengan empal goreng kambingnya tadi ya teman-teman Pokoknya nampel Ini hasilnya empuk banget Enak ya teman-teman Bisa dilihat Ini langsung ngepro Dan bubunya terasa Asin gurih Dimakan dengan dicocol di saus kecap Seperti ini Sangat nikmat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati